Polres Lampung Tengah menangkap empat tersangka pembunuhan Tarbizi Maherat, seorang pengusaha besar di Raja Basah, Bandar Lampung, yang mayatnya ditemukan warga di Danau Bekri, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah, Sabtu lalu. Keempat tersangka, yakni FK alias ICA, 21 tahun, yang merupakan kekasih gelap korban sekaligus otak pembunuhan, kemudian BG, 22 tahun, AP, 17 tahun, dan AD, 18 tahun. Motif pembunuhan dipicu sakit hati ICA karena korban ingkar menepati janji-janjinya kepada tersangka. Kapolres Lampung Tengah AKBP, Dovi Fahlevi Sanjaya menjelaskan, kasus ini terungkap berkat sejumlah alat bukti yang ditemukan di lokasi dan mengarah kepada para tersangka. Masih menurut Kapolres, tersangka ICA mengajak BG, 22 tahun, yang menjadi pacarnya untuk menghabisi korban. BG menyetujui dan mengajak adik kandungnya, AP, 17 tahun, dan temannya, AD, 18 tahun. Tersangka ICA mengajak korban bertemu di Pantai Sebalang, Lampung Selatan. Di lokasi ini tersangka mulai menjalankan aksinya dengan mengenaya korban hingga tak sadarkan diri. Korban dibawa pergi untuk dibuang. Untuk memastikan bahwa korban benar-benar sudah tewas, para tersangka melakukan pengenayaan dengan menggunakan batu selama dalam perjalanan dari Pantai Sebalang hingga Lampung Tengah. Karena BG merupakan warga Bekri Lampung Tengah, maka korban dibuang dengan dikubur di kawasan Danau Bekri. Menurut pengakuan ICA, setelah melakukan aksi pembunuhan, ia beserta ketiga tersangka lainnya langsung menjual mobil milik korban seharga 165 juta rupiah. Uang digunakan untuk mengambil mobil miliknya yang digadaikan dan dibagi dengan tersangka lainnya untuk foya-foya. Setelah itu, para tersangka melarikan diri ke Palembang. Habis kejadian pembunuhan itu langsung saya masuk ke Jakarta, maksud saya. Laku berapa dijual? Untuk apa uangnya? 165. Duitnya buat apa? Untuk apa? Buat lebus mobil sama bisa epoy-poyan kami. Mbak, kok janji itu status mbak apa dengan korban? Pacaran. Cuman pacaran? Berapa lama, mbak? Pau... Cuman pacaran aja. Cowoknya tau nggak? Tau disini. Belum cukup dinikah ya mbak ya? Cukup ya? Pacar gelap ya? Ya. Tersangka AP berhasil diamankan di kediamannya di Goras Caya, Kecamatan Bekri, Lampung Tengah. Kemudian tersangka AD ditangkap di Natar, Lampung Selatan. Dan tersangka FK dan BG berhasil diringkus di Oki, Sumatera Selatan. Korban berpacaran dengan tersangka atas nama FB. Dimana pesan FB ini masih berusia 21 tahun. Sudah menjalin asmara dan ternyata terduai oleh janji-janji. Itu yang kita bilang ator elektual. Penciptalah rasa dengki, dendam. Ingin membunuh. Atas kecewa janji-janji yang diberikan oleh korban. Pesananda mengajak kekasihnya. Di sini ada kekasihnya yaitu BG. BG ini usia 22 tahun. Dan BG pun mengajak adiknya. Adiknya, adik kandungnya. Yang bernama AT. Kita bilang di sini AT. Karena AT mengajak temannya lagi. Yang inisial AD. Yang akhirnya eksekusinya di lokasi pantai sebala. Hingga korban tak sadarkan diri. Hingga korban diakini. Meninggal dunia. Karena dalam mobil posisinya masih hidup. Tetap dilakukan pengharian. Setelah korban meninggal dunia. Semua barang. Bawaan yang ada pada korban. Termasuk kendaraan. Diwolari oleh. Empat pelaku ini. Maka pasal yang kita gunakan juga di sini. Yaitu pasal 340. Yaitu kemudian berencana. Subsider pasal 339. Dan pasal 365. Ancaman maksimal seumur hidup. Untuk mempor penjawabkan perbuatannya. Keempat resangka dijerat dengan pasal perlapis. Yaitu pasal 340. Tentang pembunuhan berencana. Subsider pasal 339. Dan pasal 365 air 1. Tentang perampasan. Dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.